Kurang ajar, Amerika mulai bawa-bawa nama Prabowo Indonesia untuk buat propaganda penipuan lawan China di LCS. Jangan dicari-cari. Sahabat bagi-bagi, dalam pertarungan geopolitik yang terus berlangsung, Amerika Serikat tampaknya kembali mengambil langkah kontroversial dengan menyeret nama Indonesia, khususnya Menteri Pertahanan, Pak Prabowo Subianto, dalam narasi propaganda yang bertujuan melawan China terkait Laut China Selatan. Meski baru-baru ini Menteri Pertahanan Indonesia memang bertemu dengan menhan dari Amerika, namun klaim Amerika bahwa kedua belah pihak yang sepakat mengenai sikap China di LCS menimbulkan perdebatan, terutama setelah Tiongkok merespon keras dan menegaskan bahwa narasi yang digunakan oleh Amerika, tidak sesuai dengan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Indonesia. Amerika dikabarkan membawa bawa nama pihak Indonesia, yaitu Pak Prabowo untuk membuat propaganda palsu tentang China dan Laut China Selatan. Dan hal ini pun dilaporkan oleh pihak Tiongkok. Amerika mainnya mulai ngeri, udah bawa-bawa nama Indonesia untuk melawan Tiongkok. Pada awalnya Menteri Pertahanan kita Pak Prabowo, memang baru-baru ini telah bertemu langsung dengan menhan Amerika di Washington. Negara Amerika ini pun telah menyebut bahwa Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Austin dan menhan Indonesia Pak Prabowo Subianto, sepakat menganggap klaim maritim China di Laut China Selatan, melanggar hukum internasional. Pak Prabowo ini pun memandang bahwa selain maritim, China yang ekspansif di Laut China Selatan, tidak sejalan dengan hukum internasional seperti yang tertuang dalam Konvensi Hukum Kelautan PBB, yaitu UNCLOS. Namun ternyata hal ini pun, dianggap sebuah pernyataan yang tidak real alias bukan fakta yang sebenarnya oleh pihak Tiongkok. Dikutip dari Sindonews, China Tiongkok pun ternyata disebut telah diberitahu oleh pihak Indonesia, tidak ada konten pernyataan seperti itu yang mereka buat. Kedutaan China pun mengatakan bahwa kami mencatat pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, namun kami diberitahu oleh pihak Indonesia, bahwa apa yang digambarkan oleh pihak Amerika Serikat tidaklah benar faktanya. Tidak ada konten seperti itu, yang dapat ditemukan dalam siaran pers pihak Indonesia pada pertemuan yang sama. Artinya China pun menganggap Amerika membuat pernyataan bohong, membuat narasi yang ditambah-tambah sendiri. China menganggap bahwa Amerika membawa bawa nama Pak Prabowo dalam propagandanya, untuk melawan China. Dan pemerintah China pun kini akhirnya menilai bahwa Amerika Serikat telah mencatat nama Menteri Pertahanan Indonesia Pak Prabowo Subianto, soal pernyataan bersama yang memprotes klaim Beijing atas Laut China Selatan. Dan menurut kedutaan Tiongkok pun menyatakan, bahwa China dan Indonesia dan negara-negara regional lainnya, memiliki aspirasi dan kepentingan yang sama, untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan, dan bekerjasama untuk pembangunan negara-negara di luar kawasan ini harus menghormatinya. Kami menentang upaya negara tertentu untuk menabur perselisihan dan menimbulkan masalah dengan mengabaikan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. Jika laporan China ini benar, maka artinya pihak Amerika pun mulai bermain licin, agar terlihat kuat dan kompak dan telah bersatu dengan Indonesia. Amerika pun diklaim oleh China membuat pernyataan yang seolah-olah Indonesia dari pihak Amerika dan bersatu untuk menentang China. Padahal sebenarnya tidak dan dari sini juga nampak bisa kita lihat sendiri bahwa dua kekuatan besar ini yaitu antara China dan Amerika sedang memperebutkan keberpihakan kita. Indonesia pun wajib waspada, jangan sampai kita salah langkah ataupun sampai berpihak ke salah satu pihak, karena hubungan Indonesia dengan kedua negara sampai saat ini pun masih terjalin sangat baik. Jangan sampai hancur oleh karena keberpihakan Indonesia terhadap salah satu pihak. Sahabat bagi-bagi, jadi bagaimana menurut kalian tentang Amerika yang disebut mencatut nama Pak Prabowo untuk membuat klaim menentang terhadap tindak tanduk Tiongkok di Laut China? Yuk diskusikan di kolom komentar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!